Halo semuanya, balik lagi di Oto Ponser. Kali ini Oto Ponser mau bikin project nih guys. Mau bikin project yang kemarin udah gue posting. Gue mau ngubah stand racing look gue. Mau jadi stand racing ala-ala perang gitu guys. Jadi entah kenapa gue pengen ngerubah street racing ini jadi ala-ala telegen gitu guys. Jadi tanpa disengaja gue ngeliat gitu. Kayaknya bagus banget nih. Kalau bener-bener street racing Thailand itu bagus banget gitu. Oke, tanpa banyak materbasi. Pokoknya komen terus dan pasangin terus. Sip, lanjut. Oke, masih diikutin teruskan? Masih dipantakin teruskan? Oke, cakep teruskan. Oke guys, kali ini gue mau ngerangin apa aja yang bakal gue kerjain dan gimana street racing ala-ala telegen gitu guys. Jadi perbedaannya itu sebenernya enggak. Sebenernya itu kalau ala telegen itu simple. Cuman dia bener-bener street racing banget gitu guys. Dia identitasnya kuat banget. Itu identik banget tuh. Kuat banget chemistry-nya. Maksudnya street racing-nya itu terasa wala gitu kalau telegen itu. Jadi kan ini awalnya street racing tuh street racing-nya ala-ala street racing-nya ala-ala telegen gitu kan ya. Kebanyakan kebanyakan itu awalnya kayak gitu. Cuman perbedaannya di Thailand itu kebanyakan enggak pakai sparkur depan. Ada juga yang pakai sparkur depan. Tapi kebanyakan tuh depannya dipendekin. Terus sparkur depannya enggak pakai. Dan terus kebanyakan street racing itu dimundurin. Injil mounting-nya itu dimundurin ke belakang paling minim itu 3 cm. Dan ke depan lagi pokoknya tergantung selera gitu. Paling kebanyakan ada yang 5, ada yang 7, dan ada yang 3 cm juga gitu kebanyakan. Nanti disini juga gue bakal mundurin engine mounting-nya. Nah, sekalian kemarin juga ada informen. Bang, sekalian tutorial bikin engine mounting. Nah, di video kali ini bakalan gue sekalian edukasi bikin cara bikin engine mounting-nya gitu guys. Jadi nanti di-continui mungkin pengerjaan engine mounting dulu kali ya. Pertama-tama itu mungkin penjelasan gue dari ganti shockbreaker karena ini cepen. Terus nanti gue ganti yang standard lagi sama ganti engine mounting. Yang terpenting itu dulu sih guys kalau street racing ala Thailand itu kayak gitu guys. Jadi buat penampilannya dulu kayak ala-ala Thailand gitu guys. Iya kan? Nanti pokoknya agak nungging gitu. Depannya dipendekin jangan pakai sparkur depan. Sama mundurin engine mounting ke belakang. Sama kalau kebanyakan kalau gue sih, kalau gue pengennya sparkur belakang itu dipotong. Kalau nggak dipotong di-chock gitu. Pokoknya kayak road race tapi street racing ala kayak gitu guys. Oke mungkin tanpa banyak pas-pasih mungkin proses pengerjaannya itu dulu. Mungkin gue mau bongkar engine mounting dulu kali ya. Jadi biar waktunya itu lebih cepat. Soalnya engine mounting itu ada pengelasan-pengelasan itu guys. Oke tanpa banyak pas-pasih langsung aja kita bongkar-bongkarnya. Oke siap lanjut. Oke guys motornya udah gue taruh tengah sini. Udah siap mau gue bongkar. Sekarang kita ambil kunci-kuncinya dulu. Oh iya guys kita kali ini ngerjainnya sendiri dulu guys. Soalnya montir PA-nya lagi liburan sama ceweknya. Jadi dia libur dulu. Sekarang kita coba bongkar sendiri. Oke pocket. Ikutin terus gue bongkar sendiri. Mudah-mudahan jadi dan bisa. Oke sit lanjut. I'm sitting here wondering. 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 Oke guys ini udah copot dari kerangka sama mesinnya. Kerangka sama mesinnya udah kepisah. Ternyata gampang. Dengan sendiri buka ini bisa guys. Jadi caranya tadi gue nyari orang, nyari temen gak bisa, gak ada gitu. Jadi gue nyoba sendiri guys. Jadi gampangnya itu disini kita ganjil nih. Pake apa aja di ganjil. Biar mesinnya ini gak maju ke depan. Nah nanti pas udah bautnya udah kecopot. Tasanya ketok aja tuh. Bautnya cabut. Nah tadi. Terus kita pegang disini nih guys. Kita pegang disini. Kalo emang bautnya gampang dibuka mah gampang. Tinggal ngarik cabut. Cabut bautnya. Tinggal tahan disini. Oke. Gampang. Ternyata gampang guys bukanya. Dan simpelnya Mio tuh kayak gitu guys. Jadi gampang banget misain mesin sama kerangkanya. Jadi gak ribet-ribet bongkar sini, bongkar situ. Cuman misain kabel-kabelnya aja mungkin guys. Kabel-kabel yang di kerangkai ini guys. Oke. Tanpa banyak basi-basi kita bongkar aja. Montingnya langsung kita bongkar. Lanjut besok. Karena waktu udah malam dan maghrib kita sholat dulu. Oke. Kita lanjut besok. Tapi kita bongkar dulu nih. Oke sip. Lanjut. Oke. Udah kecopot mountingnya. Seneng banget gue akhirnya bisa nyopot mounting. Tuh. Kotor banget. Bekas oli-oli dan mentok-mentok gitu. Karena kan sempet stand juga nih ceper. Nah. Begini bentuknya guys. Besok kita potong-potong lagi. Dan besok ada penjelasannya. Cara motongnya dan cara ngelaskannya gimana. Oke. Kita lanjut besok. Pokoknya ikutin terus. Sip. Lanjut. Oke. Di hari kedua ini. Kemarin gue udah bongkar-bongkar diri mesin. Sekarang gue mau ngelas. Engine mounting ya guys. Kemarin karena malam kan. Dulu anggar ketukang nasnya. Jadi katanya hari ini. Perus pengerjaannya nih guys. Jadi. Kita dikasih kesempatan untuk melihat. Cara pengerjaan ngelas-ngelasnya. Dan cara moto-motonya guys. Oke. Mas penasaran? Pokoknya ikutin terus. Sip. Lanjut. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati